Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan semangat terus. Kembali lagi bersama Bu Siti, kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan dan penurangan pecahan. Contoh penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Di sini ada pecahan 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya kita cari KPK dari 3 dan 2. Kelipatan 3 diantaranya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kelipatan 2 diantaranya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 3 dan 2 yang memiliki angka sama dan nilainya paling kecil adalah angka 6. Iya, angka 6 inilah yang akan menjadi penyebut yang baru. Sekarang kalian perhatikan soal 1 per 3 ditambah 1 per 2. Bagaimana bisa menjadi 2 per 6 dan 3 per 6? 2 per 6 didapatkan dari 6 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 3 per 6 pembilang 3 didapatkan dari 6 dibagi 2 dikali pembilang 1 sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan jumlah pecahan yang baru yaitu 2 per 6 ditambah 3 per 6. Di sini karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 5 per 6. Contoh pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda. Di sini ada soal 3 per 4 dikurangi 1 per 2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya kita cari KPK dari 4 dan 2. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14, dan seterusnya. Kemudian kita cari angka yang sama dengan nilai yang paling kecil yaitu angka 4. Ya, angka 4 ini akan menjadi penyebut yang baru. 3 per 4 dikurangi 1 per 2 menjadi 3 per 4 dikurangi 2 per 4. 3 per 4 kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari 4 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 3. Dan 2 per 4 didapatkan dari 4 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi, 3 per 4 dikurangi 2 per 4 sama dengan 1 per 4. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan.